Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini tambahnya tentang dia jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Jadi ini yang dengan sangat mudah jatuh cinta sama kamu. Jadi ini adalah fun reading untuk membooster energy positive dan memberikan energy healing. Jadi aku meminta kamu untuk lebih bijak lagi dalam menolak informasi yang aku berikan. Dan kalau aku ngomongin soal Zodiac, check sama Rezifanus and Vedic Rising dan sifat dari Zodiac tersebut. Aku percaya tidak ada yang kebetulan di dunia ini, jadi siapapun yang klik video ini berarti pesannya ada untukmu. So, aku bakal langsung lihat ya tentang ciri-ciri orangnya. Dia dengan sangat mudah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Ini orang dengan sangat mudah jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Jadi ini siapa yang jatuh cinta sama dirimu pada pandangan pertama. Oke, who is this person? Ada the king of crystal. Uff, this person intense banget ya kalau aku lihat. Intense itu dalam arti orangnya itu tidak mudah untuk diabaikan. Jadi ada sesuatu di dalam dirinya pancaran aura atau dari cara dia styling pakaiannya dia, pembawaannya dia itu selalu kelihatan sulit untuk dilupakan, sulit untuk diabaikan. Pasti matamu selalu akan tertuju ke orang ini. Yang aku lihat ini adalah seseorang yang secara finansial sangat bagus. The king of crystal itu menandakan seseorang yang sudah nyaman secara finansial. Jadi tidak punya rasa khawatir atau rasa insecurity soal finansial. And then yang aku lihat di sini, three of cups itu menandakan dunia pertemanan. Jadi kau bisa membangun hubungan sama dia berdasarkan pertemanan atau dia temannya teman kamu gitu. Atau temannya teman kamu buat teman terontak dia gitu. Jadi kalau yang aku lihat ini ada koneksi dari pihak lain lah gitu. Nah, energi the three of cups itu menunjukkan sosok orang yang terbuka for everyone. Dia punya teman yang banyak gitu. Jadi jangan jealous, jangan possessive, jangan raw possessive karena temannya banyak gitu. Pembawaannya santai banget ya orangnya. Kalau kamu nanya siapa, ini adalah sosok orang yang kalau diem itu kelihatan sangat cool. Orangnya sangat mature, dewasa banget. Jadi dari segi style-nya dia, dari pembawaannya dia itu kelihatan sebagai sosok orang yang dewasa gitu. Jadi kamu nggak akan ngeliat dia itu pakai pakaian yang kayak anak bocah atau anak muda lah gitu. Kayak ABG. Nah, kalau yang aku lihat di sini dari The Hangman sendiri, orangnya suka observasi gitu. Jadi dia tidak akan melontarkan perkataan-perkataan yang unnecessary atau melontarkan pernyataan-pernyataan yang nggak penting lah gitu. Dia lebih banyak mau observasi saat dia ngomong, obrolannya itu pasti sesuatu yang penting gitu. Ada saran untuk diri kamu, go out there, pergi ke tempat baru, ke kota baru atau jalan-jalan sama teman-teman, pergi ke restoran baru gitu. Kemungkinan kamu akan ketemunya di situ. And then kalau yang aku lihat di sini, ini orang tuh sangat stabil ya. Dalam arti, dari awal sampai akhir, kamu ketemu dia itu tidak ada surprise-nya. Dalam arti nggak ada sesuatu yang mengejutkan, oh sifatnya gini ternyata enggak. Sifatnya dari awal sampai akhir stabil gitu. Nah, energy The King of Cups sendiri, kalau ngomong-ngomong pekerjaan, dia itu berhubungan sama finance, berhubungan sama investasi. Jadi, dia bisa investor atau dia pekerja yang memang bekerja untuk dirinya sendiri. Jadi, ya dia pekerjaannya tuh tidak terikat ke orang lain gitu. Karena dia bosnya dirinya sendirilah, ibaratkan. Yang aku lihat di sini dari masa lalunya itu, dia punya masa lalu yang cukup nyaman secara finansial. Jadi, punya privilege kalau aku lihat. Kenyamanan finansial itu bukan hanya datang dari kerja kerasnya, tapi juga dari keluarganya. Nah, dari energy The King of Crystal di sini, kalau yang aku lihat, dia itu sosok orang yang to the point honest gitu. Jadi, orangnya juga bukan tipe orang yang suka membual atau berkata-kata manis untuk menggoda gitu. Saat dia suka sama seseorang, dia cukup clear gitu. Jadi, menyampaikan sesuatu atau bertujuan sesuatu dengan cukup clear gitu. Saran lagi dari aku, kalau sama orang ini ngobrol gitu. Jadi, lebih banyak ngobrol karena kalau aku lihat, komunikasi akan sangat membantu hubungan ini. Dan satu lagi dari energy The Three of Cups sendiri. Kalau yang aku lihat, dia itu sosok orang yang suka berbagi gitu sama orang-orang sekitarnya. Jadi, kalau yang aku lihat, ini orang itu tipe orang yang suka sharing sama sahabat-sahabatnya atau sama teman-temannya gitu. Jadi, kalau dia hang out sama keluar, dia biasanya tuh jarang sendiri gitu. Dia lebih banyak menghabiskan waktu sama teman-teman gitu. So, aku bakal lihat lagi. Dari tarot cardnya lagi. Who is this person yang jatuh cinta padamu pada pandangan pertama? Yang aku lihat di sini banyak banget ya. Dari kalian yang emang akan bertemunya lewat teman gitu. Jadi, lingkungan pertemanan atau kamu lagi hang out gitu. Di sini ada The Aero Pen. Ada The Ten of Coins. Who is this person yang jatuh cinta padamu pada pandangan pertama? And then The Death. Orangnya itu kalau aku lihat ada sisi misterius yang cukup luar biasa bikin penasaran ya. Ini orang pinter banget bikin orang lain penasaran. Pinter banget bikin orang lain kepo. Jadi, very misterius dari cara berpakaian, dari cara dia pembawaan diri, dari cara dia melihat seseorang pun. Itu bikin deg-degan gitu. Dari Energy Death sendiri, kalau yang aku lihat, kamu bisa dileng sama Scorpio. Kamu bisa dileng sama Earth Science, Earth Fugo, Capricorn, Cancer gitu. Jadi, orang yang sebenarnya sensitive tapi very grounded. Artinya, dia orang yang perasa tapi dia itu tidak tenggelam sama perasaannya. Dia tetap menggunakan realita atau dia tetap berpijaklah sama bumi gitu. Dia tidak tenggelam ke dalam emosi, tidak tenggelam sama perasaan yang membuat dia kewalahan gitu. Jadi, kalau aku lihat orangnya juga cukup sabar walaupun dia itu orang yang suka berbicara dengan jujur. Jadinya, kadang-kadang dia suka creating conflict gitu. Jadi, contohnya dia ngobrol sama temannya dia terus dia menyampaikan sesuatu yang jujur gitu. Temannya bakal menganggap itu sebagai konfrontasi. Padahal itu sesuatu yang honest aja dia ngomongnya gitu. Orangnya pintar banget secara akademiknya juga bagus. Dia punya yang tadi aku bilang privilege untuk akademik. Jadi, pendidikan atau latar pendidikan yang bagus. The Queen of Swords itu menundukkan seseorang yang galak. Jadi, kalau yang aku lihat di sini, orangnya tuh benar-benar tujuannya clear gitu. Kalau kamu mau sama aku, ayo jalan. Kalau nggak mau, yaudah gitu. Dia bukan tipe orang yang manipulatif gitu. Jadi, dari hati, dari perasaan, niatnya cukup tolos gitu. Dia punya ketolosan. Yang aku lihat jelas adalah dia punya keyakinan atau pegangan secara agama atau adat-sedat yang cukup kuat gitu. Nah, karena yang aku lihat di sini, dia juga mempraktekkan apa yang diajarkan sama orang tua atau sama agamanya dia untuk kehidupan sehari-hari gitu. Nah, yang aku lihat di sini juga orangnya cukup sopan banget gitu. Sangat jarang jalan sekarang orang yang sopan kayak gini ya gitu. Contoh sesimpel kayak, dia mau pegang tangan kamu aja, dia ngomong gitu. Jadi, dia bukan orang yang culas atau orang yang ngambil kesempatan dalam kesempitan gitu. Nah, yang aku lihat dari energi The Tone of Pantekel, di sini ada The Tone of Coins. Yang tadi aku bilang, dia tuh dapet privilege soal kenyamanan finansial bukan hanya dari kerja kerasnya, tapi memang dari keluarganya juga. Cuman, kalau yang aku lihat di sini, dia bukan tipe orang yang malas. Dia orang yang rajin. Walaupun dia kaya ya, walaupun dia punya banyak uang, dia nggak malas gitu. Dia tetap kerja, makanya saat dia di momen sekarang kamu ketemu dia, dia tuh orang yang fokus banget sama karirnya dia. Karena bagi dia, dia harus memberikan kenyamanan finansial yang dia rasakan kemarin, dia harus lakukan itu ke masa depannya dia atau ke anak cucunya dia gitu. Jadi, pendidikannya bagus di situ. Dan kemudian kalau yang aku lihat, this person love children. Dia suka anak kecil. Dia suka anak-anak. Terus, aku bakal lihat dari sini. Who is going to be falling in love with you for the first time? Falling in love at the first time. Ini ada The Clover. Pertama ini ngomongin soal dari stylenya. Dia very klasik. Orangnya juga punya style yang nggak heboh gitu, nggak head on gitu. Dalam arti, nggak terlalu emas-emas ngejreng-ngejreng gitu. Walaupun dia bisa mampu untuk beli emas. Tapi dia pakaiannya cukup klasik. And stylenya tuh kayak... Kelihatan down to earth. Tapi kamu bakalan kelihatan dia punya kualitas yang bagus gitu. Untuk ngeliat style atau ngeliat fashion. And then yang aku lihat di sini. Dia juga salah seorang yang sangat beruntung. Dari pekerjaannya dia. Lucky banget gitu loh. Kayak contohnya gini ya. Ada undian nih gitu. Dia pasti akan selalu dapet prize atau dapet hadiah yang paling bagus. Dia punya keberuntungan seperti itu. Terus kalau yang aku lihat di sini. This person also loves charity. Dia suka charity. Suka traveling. Suka jalan-jalan keluar negeri, keluar kota. Nyobain tempat-tempat baru. Terus kalau yang aku lihat di sini. Dia juga sering melakukan perpindahan gitu loh. Dari tempat tinggalnya sekarang. Jadi tempat tinggalnya tuh dia tidak terlalu settle ya. Gitu di satu kota aja enggak. Gitu yang aku lihat di sini. Nah ini yang tadi aku bilang. Kamu bisa ketemu dia di tempat yang baru. Kamu ke tempatnya dia atau dia ke tempat kamu. Gitu. Jadi saran dari aku. Go out there. Kalau kamu punya keinginan besar untuk traveling. Traveling gitu. Di sini ada. Orangnya tuh. Tipe orang yang. Punya power yang cukup besar ya. Gitu untuk sekitar ini dia. Jadi sama kayak the lion. Di jungle dia kan kayak raja hutan ya. Gitu. Dia posisinya tertinggi gitu. Di dalam society-nya dia juga seperti itu. Gitu. Clouds. Ini kalau yang aku lihat. Dia itu. Longing. Atau mengharapkan. Kebahagiaan yang sangat domestik gitu. Kayak kebahagiaan yang sangat simple. Karena bagi dia itu kebahagiaan. Ya udah punya keluarga. Bangun keluarga gitu. Ngeliat anak cucu. Jadi pemahaman soal kebahagiaan. Itu bukan kayak. Aku harus punya yaj. Aku harus punya. Castle. Aku harus punya penthouse. Aku harus punya jet pribadi. Dan segala macam. Bukan itu. Bagi dia kebahagiaan adalah punya keluarga. Punya anak. Punya keturunan. Gitu. Makanya this person. Dia tuh suka banget children. So. Aku bakal lihat. Dari. Romance Angel. Message for you. Ini azan. By the way. Aku pause dulu sejenak. Oke. Kita lanjut. Keep on open mind. You're so made. My diver. From your usual type. And expectation. Jadi. Orang ini bisa saja. Tidak sesuai sama ekspektasimu. Gitu. Tapi. Disuruh untuk open mind. Jadi belajar. Untuk bisa nerima. Kadang-kadang kan. Gak semua hal. Atau orang. Yang kita temui. Itu akan sesuai. Sama apa yang kita harapkan. Gitu. Jadi. Ini ada beberapa. Dari sifatnya dia. Sikapnya dia. Atau fisiknya dia. Mungkin tidak sesuai. Sama apa yang kamu pengen. Reconciliation. Someone from your past. Is returning to your life. Ini adalah hubungan. Yang sudah terjadi. Sebelum jiwa kalian bertemu. Sebelum. Sorry. Sebelum raga kalian bertemu. Jiwa kalian sudah bertemu. Kalau yang aku lihat. Ini ada karnic situation. Dimana. Kayak kamu udah kenal orang ini. Jauh sebelum kalian itu. Bahkan lahir. Let go of control. Issues. Allow the situation to unfold naturally. Belajar untuk bisa legowo. Belajar untuk bisa tidak terlalu controlling everything. Gitu. Belajar untuk. Lebih banyak enjoying atau menikmati keadaan. Ada satu pesan lewat lagu. Mungkin karena dari tadi aku dengerin lagu. Di kepala aku denger. Kepala aku denger. Di kepala aku kebayang lagu ini. Ada lagunya. Sade. Smooth Operator. Mana itu? Ini ya. Smooth Operator bisa jadi message atau ada pesan di situ untuk kamu. Tentang orang ini. Aku dari tadi nyariin kotak ini. Dimana? Ternyata ada di samping aku. So, aku bakal lihat ciri-ciri dari orang ini ya. Ciri-cirinya. Oke. It's too much. Biarin. Kita bakal lihat. Kita bakal lihat tempat tinggalnya dulu ya. Ini ada classic. Ada modern. Rustic. Oke. Aku lihat rumahnya itu kebanyakan memang warna-warna earth tone. Cuma kalau aku lihat dari warnanya klasik. Ada sentuhan modernnya dari art-artnya. Ini private residence. Yang aku lihat disini juga banyak kayu-kayu warna gelapnya. Very luxurious tempatnya. Tempat tinggalnya sangat luxurious. Kerasa homey. Kerasa kayak rumah. Terus disini cold. Tempatnya dingin. Bisa saja di dataran tinggi. Terus kita bakal lihat dari ciri-cirinya. Orangnya pertama aktif banget. Very cultural. Jadi kulturnya sangat kental. Sexual person. Dia lebih suka telepon. Dia bakalan sering telepon kamu. Orangnya juga simple. Penuh dengan secret. Penuh dengan rahasia. Dia suka luxury. Orangnya juga straightforward. Lurus. Dia tuh tidak muter-muter ya. Maksudnya dalam arti kayak waktu ngedeketin. Dia tuh tidak banyak memanipulasi. Atau tidak banyak tarik ulur. Lurus-lurus-lurus gitu. Terus disini ada electric style. Style-nya juga very unique dia banget gitu loh. Shorty. Dia tuh kalau ngomong gak banyak panjang. Free. Suka kebebasan. Well groom. Dia tuh suka banget pergi ke barbershop atau ke salon. Karena dia suka grooming. Terus disini ada cute. Orangnya juga lucu. Sunglasses. Dia suka pake kacamata. Dimple. Dia punya lesung pipi. Disini suka... Suka ngegodain. Iya dia punya sense of humor yang bagus. Kemungkinan bisa lebih tua daripada dirimu. Keluarga itu nomor satu bagi dirinya dia. Dia suka pake kemeja dan jazz. Nice tease. Giginya rapih. Dia bukan niple orang yang suka nyobain atau suka eksplorin tempat-tempat yang aneh-aneh ya. Dia lebih suka kayak... Kalau misalnya ngedate itu ke tempat-tempat yang very familiar buat kalian berdua gitu. Terus disini... Yang kamu bakal notice tentang orang ini adalah... Kendaraannya dia yang beresek. Dan disini ada smile. Kalau dia senyum itu kayak contagious. Orang-orang juga ikutan senyum. Suaranya serak-serak basah. Kulitnya juga cerah. Dan disini ada split wall. Orangnya juga split wall-nya juga bagus. Jadi hubungannya sama luxury, materi, sama hubungan sama manusia, dan hubungan sama Tuhan cukup balance ya. So, aku bakal lihat ke outcome of the situation. Terus, guys, show me about outcome of the situation. Well, ada tuh a ventacle. Ini adalah hubungan yang very confidence untuk dua-duanya ya. Kayak kedua belah pihak ini punya rasa percaya diri yang luar biasa banget gitu. Jadi, ini kayak gini loh. Kayak kamu terbiasa untuk mandiri. Nggak pampain sendiri. Dia juga kayak gitu. Dia terbang. Kamu terbang. Cuman tanpa kalian sadari tuh kalian dari kemarin terbang dengan satu sayap. It's hard. Untuk surviving dunia ini ya. Kayak berat gitu rasanya. Tapi kalian itu berdua survive gitu. Bertahan hidup gitu. Nah, saat kalian berdua bertemu. Baru menyadari. Oke, ternyata kamu adalah sosok orang yang aku butuhkan selama ini. Gitu. Jadi, menemukan sayap sebelahnya. Ini ada The Empress. Oke, untuk kalian yang feminine terutama kalian akan sangat diprioritaskan. Diratukan. Terus, dari Anarchy The Empress itu. Kalau yang aku lihat ini hubungannya sangat makmur ya. Yes, ini bakalan banyak gift. Jadi, dia bakalan ngasih tunjuk cintanya dia. Atau rasa sukanya dia, sayangnya dia. Dengan ngasih sesuatu yang benar-benar real gitu. Jadi, dari bentuk juga ada. Jadi, dia bakalan nunjukin bisa saja dengan ngasih hadiah. Atau keberadaan dia ada untuk kamu. Jadi, yang gak ada dia ada-adaan sama dia. Merti gak sih? Jadi, when you ask something. Yang kamu pengen disegerakan sama dia gitu. Jadi, dia bukan tipe orang yang ntar dulu, ntar dulu gitu. Jadi, kamu tidak akan berada di dalam kase yang kayak. Kok dia gak bales ya cat aku? Oh, mungkin dia sibuk gitu. Gak akan kayak gitu. Karena, saat kamu reaching dia. Saat kamu coba nih, telepon dia. Atau kamu ngechat dia. Dia pegang handphone, dia langsung bales ya. Saat kamu telepon, dia langsung angkat gitu. Jadi, segala sesuatu yang kamu minta pun, dia akan segerakan gitu. Dia dadain sama dia gitu. Walaupun kayak, mungkin kamu minta sesuatu yang random. Disini ada 10 of Wands. Ini bakalan jadi hubungan yang penuh dengan responsibility. Tapi, jadi, tanggung jawab juga ada ya. Gitu. Menjaga nama yang baik pasangan. Disini, the ermite. Ini hubungan yang sangat dewasa. Dia akan pahamin soal space kamu. Dia juga punya spacenya sendiri. Jadi, ini bukan hubungan yang harus selalu ketergantungan satu sama lain. Atau harus selalu, apa ya. Kayak, possessive yang terlalu berlebih lah gitu. Karena masih ada space masing-masing. Gitu. Cuman, yang aku lihat disini. Ini hubungan yang bener-bener sangat, apa ya. Kamu minta apa dikasih, dikasih, dikasih. Karena dia orangnya sangat generous banget. Gitu. And then, dari sini, ini harapan yang akan terwujud dari The Star. Jadi, kalau The Outcome adalah, ini salah satu caranya semesta dan Tuhan untuk nunjukin kalau apa yang kamu doakan kemarin, ini bisa terwujud loh. Gitu. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu mau request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, bisa book post reminding. Link ada di bawah. Nomornya ada di bawah. Kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa, share this in the next reading. Bye!